Halo Tribuner, saat ini Anda sedang menyaksikan program Papua terkini bersama saya, Joyce Rumkorem. Sejumlah pelajar dan kaum perempuan di Kabupaten Pegunungan Bintang mengikuti pelatihan menjahit dan menyulam. Guna meningkatkan ekonomi kreatif bagi perempuan asli Papua di Pegunungan Bintang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Pegunungan Bintang melalui bidang pemberdayaan perempuan dan pengaruh sataman gender menggelar pelatihan menjahit dan menyulam. Pelatihan yang digelar di Gedung Soskat APMI diberikan kepada pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA dan juga kaum perempuan yang ada di Distrik Okbibab. Peserta yang hadir diberikan materi tentang cara merajut benang, cara memegang akpen dan cara membuat pola dasar kruistek berwarna. Kepala Dinas DP3AKB Milka Mabel mengatakan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi peserta dan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan di kemudian hari. Sementara itu sebagai narasumber, Koryo mengaku pelatihan ini tidak hanya meningkatkan ekonomi kreatif tetapi juga sebagai wujud menjaga warisan budaya agar tidak punah. Baik, terima kasih. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas DP3AKB Kabupaten Punggung Bintang melalui dana oksus. Kami laksanakan di Distrik Okbibab sesalanya ke perempuan. Keperempuan terlebih khusus kepada remaja dan pra-remaja karena mengingat mereka ini aset di keluarga, aset gereja, aset pemerintah. Sehingga kami laksanakan kegiatan ini untuk mendukung ekonomi kreatif mereka, terutama kepada perempuan, supaya mereka punya talenta bakat yang dimiliki oleh adik-adik ini bisa dimunculkan mulai dari remaja. Supaya mereka memiliki keterampilan ketika mereka menuju ke jenjang yang dewasa, mereka sudah mempunyai keterampilan untuk menghasilkan uang dari kegiatan ini, terutama kegiatan jahit-menjahit dan menyulang. Demikian Papua terkini hari ini, tetap update berita lainnya di sosial media kami, di antaranya Instagram Tribun Papua Oficial, Facebook Tribun Papua, TikTok Tribun Papua, dan website kami tribunpapua.com. Akhir kata saya Joyce Rumkorem beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.